assalamualaikum halo makhluk hidup semuanya dan lo balik lagi di channel happy gaming channel yang kagak jelas keberadaan tetapi yang jelas channel ini ada dan di video kali ini gua akan lanjutin lagi untuk main game one touch man the strongest nya lagi temen-temen semua dan ini kayaknya gua kehitungannya telat cuy ya karena gua baru tahu kalau lu tahu kan fitur zona kan zona non-stop itu kan dari hari Senin sampai hari Sabtu ya ternyata di hari Minggunya itu ada yang namanya turnamen cuy sumpah gua baru tahu cuy serius dan tadi kan eh tadi apa kemarin gitu sempat nih ini zona non-stop ya udah ketahuan juaranya tapi gua juga belum tahu kalau itu kayak kayak turnamen hero sama monster cuy kemarin tuh tampilannya kayak gini yang ininya masih kayak tanda tanya ya emang karena belum battle terus ada ini taruhan gitu kan kayak ngevote gitu lah gua nggak tahu keuntungannya apa sembilan puluh berapa persen itu ngevotenya ke dia nih cuy nih ke orang ini nih ke line hub night hub line nangsoy nih ke dia nih ya ke dia cuy sembilan puluh berapa persen orang ngevote ke dia dan gua nggak tahu dong sistemnya ini sebenarnya ngevote apa gua nggak ngerti gua ikut ikutan aja vote dia ya dan gua tadi ngeliat hasil finalnya langsung nyesel gaming ternyata yang menang TNDK ya dari server merkean gua server 15 sampai 20 gua nggak tahu ini server berapa cuy coba dah ketik di kolom komentar buat kalian yang satu server atau mungkin tahu ini orang nih server berapa coba ketik di kolom komentar tapi kenapa ya di server gua kok nggak ada nobody ya katanya ini kan cross server ya cuy cross servernya tuh kalau non-stop tuh berapa server sih cuy ini nggak ada server nobody loh tuh cuman lu lihat sendiri ini gua juga kurang tahu ini server berapa sih TNZ ini server berapa Gladys Gladys Hout kalau TND mah merkean gua lah dia server berapa sih server 20 apa 18 gitu TND asalnya TND gua kurang tahu sih terus kalau kayak gini nih nih yang ini yang top yang gua pilih aja yang gua vote ini dia server berapa tapi kau muncul di gua gitu gua nggak tahu sih sistem cross server yang ada di zona non-stop ini dan gua ngevote dia dan gua nggak tahu apa untungnya karena pas gua klik di dukung ini kosong cuy kosong gitu nggak ada nggak ada history nggak ada apa padahal gua kemarin dukung dia dukung yang juara dua sekarang gitu ya gua nggak tahu lah keuntungannya apa apa aduh gila berarti kalau emang ini untung banget ngevote nya gua udah rugi dua kali dong minggu ini sama minggu pertama atau minggu kemarin ya karena jujur gua nggak tahu coy kalau si zona ini di akhir pekan ya di akhir minggunya itu ada turnamen angin gua nggak tahu seriusan nyesel gaming gua kalau hadiahnya kan kalau hadiahnya token ini kan lumayan ya cuy bisa ngambil ini nih memilih lagi antara immortal atau sharp lumayan banget cuy sumpah 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 nyesel gaming sih gua sumpah gua nggak tahu gua nggak tahu oke nggak apa-apa gua pengen nonton aja dari semifinal aja disini bagannya kayak gini semifinal kurang lebih top 4 gimana sih oke ini 8 besar memperlebutkan top 4 ya top 4 masuk si ini yang tadi vote yang tadi gua bilang voting paling besar ini dia bis 98% TND Kai TND Mobi serta Ilda Fluss ya serta di semifinalnya akhir bagannya kayak gini gua pengen lihat dari kirinya dulu pertarungan antara like half nine kaksoy dengan Hilda Fluss hahaha ini ini model lah sama kayak hero monster apa hero oh gabung gabung coy rame nih coy ini rame coy Oke udah gua setting ini rame coy antara hero sama monster digabung nih rame ini adalah komposisi hero terkuat dari masing-masing player coy ini jadi kita bisa ngelihat coy wah ini sih rame coy ini rame coy oke oke yang ini yang gua vote ya yang tim kiri ya yang bahasa China itu wah gila amainya berdebah sih coba liat genosnya bikin pecah pabiski imodal wah edan coy lu liat tatsu v2 musuh itu liat lu liat zombie man lu liat amai musuh wah edan coy edan 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 bentar orang sekuat dia itu dikalahkan sama TNDK cuy orang terkuat di server gua gua bangga hahaha ada perwakilan server gua hahaha wah gila sih tapi gua belum liat nanti pertarungannya kayak apa kita liat ini dulu nih wah anjir ini sumpah abadabah cuy ini sumpah tadi genosnya yang parah sih cuy ngebunuh ngebunuh tatsu langsung follow up nyamuknya ke amai anjir anjir perfect cuy lu liat total BP 46 juta anjir wah gila sih wah gila banget cuy sumpah nih orang gila banget nih siapa sih ih sumpah gila banget anjir sumpah nih parah banget sumpah nih gila sih cuy ini bukan sih yang nyamuk 9,1 juta yang sempet gua bahas di beberapa hari yang lah ini bukan kayaknya ini deh yang gua bilang nyamuk bedebah nyamuk destron ih diam kan sih ini ga bisa diliat cuy ga bisa diliat karakter cuman gua lupa nicknamenya cuy kalo ga salah dia deh kalo ga salah ya tapi gua liat dulu TND Kai ngelawan TND Mobi waduh ini si perang saudara ya waduh ini si antara petinggi coy ini Kai petinggi Mobi wah ngeri ngeri sedep juga ya formasi-formasi kayak gini ya cuman TND Mobi jalannya lebih cepat tuh amainya wow kita liat nih damage belum masuk kalem follow up pun belum bisa bikin pecah miku biru nayo ga masuk pecah ga? anjir belum pecah cuy oke sama-sama belum pecah sama belum pecah bentar cuy gua pengen nanya cuy kenapa dari dua line up ini ga ada yang bawa Tatsu V2 padahal kita tau kalo Tatsu V2 tuh damage for fieldnya dia masuk banget walaupun ada corenya bom coba ketik di kolom komentar menurut kalian kenapa orang-orang para hebat ini ga pake Tatsu V2 coy coba dah tuh lu liat dah formasinya dah ga ada Tatsu V2 coy tuh damage dealer cuman genos sama si nyamuk nganderin DPSnya pecah ga nih? pecah ga? follow up? anjir masih belum pecah dong wah gila sih tebel-tebel banget cuy tadi kalo yang pertandingan sebelumnya tuh langsung kayak bukan pecah lagi, modar anjir nah mulai pecah lu liat genos yang mulai pecah genos liat mulai pecah modar ga? immortal, immortal anjir itu GG Gaming sih sumpah bikin genos sampe pecah immortal tuh GG Gaming sih anjir gila cuy Tendekai debah coy belum, 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 belum ini karena baru shield baru ya shield baru ya dapet shield tambahan di ronde baru gila lu ultimate aja ga pecah cuy gila lu, gila lu gila sih menurut gua oh, tapi damage masuk oh, ke kakek Sugiono cuy pecah cuy WDM pun belum pecah gila, gila sih lu liat Tendekai WDMnya ngasih pasifnya itu ke si nyamuk gila loh bukan ke genos menarik coy emang kalo orang-orang pro gitu beda loh caranya tuh ga ga mainstream kayak gitu kalo kita kan WDM sebarisnya sebarisnya atau sebelakangnya itu kan genos biar apa biar genosnya makin tebel damagenya makin sakit lu liat Tendekai nge-cover nyamuknya mungkin dia paham betul karakter punya dia bahwa nyamuknya adalah yang paling the best gitu diantara karakter lainnya makanya dia bikin covernya banget buat si nyamuk coy lu liat gila sih pecah ga nih pecah ga pecah Biji wajib belum pecah gila sih belum pecah coy ih sumpah itu itu apa ya coy kagak pecah pecah tuh apa ya gila banget sih belum, belum, belum tapi Tendekai posisinya udah min 1 nih 5 jadi 35 35 wah gila sih gila sih ini ini lumayan gila sih kena ke genos ini follow up pecah belum waduh gila efek resenya kenceng banget door pecah anjir gila kuat banget sih nah ini baru tanpa bom tambahan tanpa shield jadi masih pake shield shield sebelumnya coy ini mantap nih seru nih ini seru nih pecah tuh kayaknya atas tuh oh zombie udah mulai pecah zombie udah mulai pecah miku biru naio pasti ke go cat kalo gak salah kok ke genos belum pecah coy bayangkan oh mati genos mati mati ini udah mulai nih udah mulai nih udah mulai coy itu liat damage ini udah mulai coy amai kalo gak go cat pecah shieldnya tapi gua gak tau kalo modar gak tau gak karena follow upnya sih ini pecah nih ini pecah nih WDM jalan pecah nih karena ada follow up damage ke siapa ke amai gak ke go cat gila kuat banget bentar 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 lo sadar gak kalo nyerang musuh yang dalam atau yang punya efek terluka ataupun luka dalam damage luka dalam atau terlukanya tuh masuk coy keitung coy sadar gak lo sadar gak lo itu gua baru sadar lo serius damage yang ada efek luka atau terluka itu masuk dan gua baru sadar kenapa orang-orang bawa si zombie man karena basic attack ke zombie man itu ngasih efek terluka bener gak analisa gua gelo gak modar aduh unsleding wah gila zombie nya udah gak kuat itu coy modar oke wah ini sih sedep ya roda hampir roda 5 sih gila go cat tim TNDK ide bah banget anjir mati ini go cat gila gak kuat co pecah ini seenggaknya ada luka dalam seolah eh gila banget sumpah nah tuh tuh masuk damage ya kan masuk damage tapi core masih ada itu karena ada efek terluka sih wih ini gak kepake sih ultimatenya karena dia ngencengin speed siapa co udah nih nih zombie man tinggal bangun tidur bangun tidur sih zombie man tinggal bangun tidur pecah anjir belum pecah pecah dong pecah belum gila kuat banget TND MOBI parah kuat banget cuy nah ini pecah ini pecah ini pecah ini pecah masuk mati sih uh pecah itu pecah mati anjir belum cuy yaudah udah cuy gak bisa cuy tim kanan udah gak ada core udah gak ada core bomnya tuh udah gak ada shield bomnya maksudnya ah gila anjir keren banget sumpah sumpah keren banget cuy mati udah kena follow up cuy atas udah immortal tuh gila TND MOBI juga kuat banget sih parah cuy dan ini finalnya ya kita udah tau lah TND KAI menang cuman menangnya kayak mana ini coy soalnya yang kirinya aja itu the best banget sih oke TND KAI kalah speed kita nonton baik-baik wah ini sih rame coy wah anjir tendek uh gila kalah speed co parah sih ini lu liat zombie men lu liat si kakek Sugiyono pecah anjir oh tim kiri bawa TATSU V2 anjir coy dua orang langsung modar coy dibalikin sama Kai gila modar gak 10 juta mau gila gila anjir cuman secara itu gitu kan tim kiri lebih untung karena dia bisa modarin dua coy Kai baru satu ya Kai baru satu jadi kalem wait wait lo sadar tim kiri itu core nya Gioro bukan bom bener gak WDM nyamuk Gioro tadi disini TATSU AMAI GENOS gua baru sadar gua baru sadar gila loh gila loh ini gila banget sumpah co gak gimana ya cuy dibilang dibilang licik ya enggak ini kan dia juga nyetel ya cuman udah beda beda kelas coy core Gioro sama core bomb udah beda banget cuman ya gila sih gua tepok tangan buat yang kiri sih itu gila sih coy jalan satu jalan aja lu bisa ngebunuh dua wah gila banget gua pun berani megang tim kiri kalau tim kiri core nya core Gioro maksudnya core bomb gitu disamain sama TNDK gua yakin tim kiri juga menang gitu ini TNDK yang menang core sih wah gila sih wah sumpah co lu liat dong itu core Gioro aja ngelawan banget cuy nah round the 3 udah eh round the 3 ya bener round the 3 udah core Gioro sulit gitu core nya udah gak jalan kan sumpah cuy ini keren banget cuy sumpah ini keren epic cuy bukan epical glory ya epic pertandingan wah jir gila sih gila sih ini beda core beda kelas cuy gila TNDK menang ini ya udah udah keliatan sih wah gila sih gila sih gila sih keren banget cuy epic banget cuy keren banget anji sumpah gua masih speechless sama tim kiri sih serius dia dia Gioro cuy dia Gioro cuy dia Gioro ngasih perlawanan ke TNDK cuy wah gila sih waduh anji wah keren cuy keren sumpah sumpah keren banget dan selamat juga buat TNDK ya perwakilan server gua gila gua wah anji gua masih 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 seneng sama yang kiri loh sumpah loh core Gioro ngelawan banget cuy wah gila sih pokoknya keren deh buat berdua deh keren banget ini final emang udah paling keren dah udah-udah dari masing-masing yang terkuat jadilah TNDK sebagai pemenangnya untuk minggu ini di server gua tentunya gua gak tau cross servernya itu cross server berapa sampai berapa tapi gua yakin itu bukan seluruh server yang ada di One Punch Man oke jadi segini aja video gua nontonin Tornamen Zona anji itu keren banget sumpah epic banget pertandingannya kalo suka boleh like deh kalo gak suka juga boleh untuk dislike tapi yang penting di share biar yang nonton makin banyak lagi anji keren banget sumpah temen-temen semua anji keren banget sumpah subhanji aboneeder aboneeder